Pemirsa tidak hanya gatot saja yang ditangkap BNN karena terjerat narkoba, karena sebelumnya pedang dut senior Imam S. Arifin juga ditangkap karena mengonsumsi narkoba. Ya bahkan kasus ini adalah yang ketiga kalinya menjerat imam. Lagu ini dinyanyikan Imam Arifin di tahun 2010, 8 bulan setelah ditangkap saat mengonsumsi sabu. Meski menyesal, nyatanya imam tetap mengulangi perbuatannya. Imam S. Arifin sudah tiga kali mendekam di bui, semuanya karena sabu yang dikonsumsinya. Imam S. Arifin pertama kali terlibat kasus narkoba 5 April 2008. Ia ditangkap di Hotel Pardede Medan, Sumatera Utara. Imam yang kedapatan membawa dua paket sabu dihukum penjara selama 4,5 tahun dan bebas bersyarat pada 29 Agustus 2009. Tak sampai setahun menghirup udara bebas, imam kembali ditangkap 25 Maret 2010. Kali ini ia dibekuk petugas di kawasan sawah besar Jakarta Pusat saat membawa 0,5 gram sabu, empat mutir viagra, dan satu buah pisau. Imam kembali menjalani hukuman enam bulan penjara. Rupanya narkoba tak benar-benar hilang dalam kehidupan Imam S. Arifin. Setelah enam tahun berselang, 27 Agustus 2016, imam kembali ditahan. Ia ditangkap di sebuah apartemen Gunung Sehari, Jakarta Barat. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Putri sulung anak Imam S. Arifin juga pernah mendekam di tahanan karena kedapatan menjual sabu. Resti Destami Arifin ditangkap di sebuah restoran bersama dengan calon suaminya, Yohan Doko, serta seorang temannya saat tengah menjual sabu. Petugas yang menyamar sebagai pembeli, membekuknya dengan barang bukti 0,24 gram senilai 500 ribu rupiah. Saat pemeriksaan, Resti mengaku telah setahun menjadi bandar narkoba dan menjadi pemasok bagi sejumlah artis ibu kota. Penangkapan Gatot Beraja Musti dan Imam S. Arifin menambah panjang artis yang terjerat kasus narkoba. Tahun 2015 lalu, pesinetron Ezagio Nino ditangkap polisi di rumahnya karena kedapatan memakai narkoba jenis sabu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu bungkus plastik berisi sabu seberat 0,16 gram. Penyanyi Semi Simo Rangkir juga pernah terlibat dalam kasus narkoba. Semi ditangkap polisi di sebuah kamar kos di daerah Pedurenan, Jakarta Selatan saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pekerja seni lainnya yang juga pernah ditangkap terkait narkoba diantaranya aktor lawas Roy Martin yang sudah dua kali tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba. Terakhir, Roy Martin ditangkap sedang mengkonsumsi sabu di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Roy, difonis tiga tahun penjara. Artis cantik Sheila Marsha juga telah dua kali tertangkap. Pertama, Sheila bersama keempat temannya pesta narkoba di apartemen Pluit, Jakarta Utara pada tanggal 7 Agustus 2008 dan di penjara satu tahun. Sayangnya pada tanggal 7 September 2009, Sheila kembali tertangkap dan harus mendekam di penjara meskipun dalam keadaan hamil. Tahun 2005, pesinetron Jennifer Dunn ditangkap polisi karena kepemilikan ganja. Empat tahun kemudian, Jennifer kembali berurusan dengan polisi karena kepemilikan ekstasi. Gitaris grup band Geisha, Robi, ditangkap aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat karena kepemilikan ganja sebesar 5,1 gram serta setengah gram lintingan ganja bekas pakai. Setelah terbukti lewat asurin dan dijatuhi hukuman satu tahun kurungan, setelah menikah, Robi ternyata masih mengalami ketergantungan narkoba. Robi ditangkap oleh jajaran Polres Badung, Bali. Sang gitaris ditangkap saat menerima ganja dari kurir. Musisi senior Faris RM tertangkap karena kasus narkoba sebanyak dua kali. Pertama, pada tanggal 28 Oktober 2007, Faris kedapatan memiliki lintingan ganja seberat 5 gram. Tak kapok, Faris kembali tersandung kasus yang sama sehari setelah merayakan ulang tahunnya ke-56. Kali ini, polisi menemukan barang bukti berupa ganja dan heroin. Adik Ayu Azari, Ibra Azari. Bintang film dewasa tertangkap memiliki 8,5 gram kokain, 16,7 gram sabu-sabu, dan 230 putir ekstasi. Ibra difonis 15 tahun penjara. Setelah bebas tahun 2009, setahun kemudian ia ditangkap lagi karena memesan sabu seberat 5 gram. Pemain sinetron ada apa dengan cinta? Revaldo berurusan dengan narkoba sebanyak dua kali. 10 April 2006, Revaldo ditangkap dengan kepemilikan sabu seberat 1 gram, satu linting ganja, dan beberapa putir ekstasi. Revaldo kembali ditangkap untuk kasus yang sama pada tanggal 20 Juli 2010 dengan barang bukti 62 gram sabu dan satu paket ganja kering. Tim Liputan, MNC Media, memberitakan.